Shalom Selamat pagi Selamat hari Sabtu Wih hebat ya Kita sudah Melayani Bekerja Dan Ada yang bertani Ada yang berdagang Ada yang jadi guru Pokoknya apapun Profesi yang Tuhan berikan pada kita Dari hari Senin, Selasa Rabu, Kamis, Jumat Sekarang Sabtu Oh haleluya Ada yang sudah Weekend ya Setelah Kemarin Jumat Hari ini Sabtu Ya, bagus juga Sudah Ada yang berhari Sabtu Ya, selama Sabtu Bagi Kamu, bagi teman, bagi jemaat Ada yang berulang tahun hari ini Tanggal 18 September 2021 Selamat hari Kejadian ya Selamat hari Ulang tahun Happy birthday Happy birthday to you Tuhan memberkati Tuhan menolong Tuhan menjamah Pokoknya Tuhan kasih kesehatan Itu adalah doaku Bagimu Pada pagi hari ini Ya, berkat Tuhan nyata Berkat Tuhan Berkat Tuhan Limpah Amin Bagi Engkau yang sedang Dalam perjalanan Naik bus Naik kereta api Ada yang naik kuda Engkau yang jarang ya Naik sepeda motor Ya, bagi naik sepeda motor Bagaimana Bisa sambil lihat handphone Naik sepeda motor Jangan, jangan Engkau boleh main handphone Naik sepeda motor Berbahaya Jangan, ya Pokoknya sepeda motor ya Ya Konsen ya Yang di rumah Yang sedang masak Bersiap menutup hari minggu Ya, boleh juga Sambil putar handphone Dengarkan cakap-cakap kita ya Bercakap-cakap Bercakap-cakap Dalam bahasa Yunani Bercakap-cakap itu Dipakai kata Homilia Bercakap-cakap Dari kata homilia Kita Mengenal juga Kata homiletika Kata homilia Homiletika Homilia itu sebetulnya bercakap-cakap ya Lalu Lalu di dalam Teologi praktika Dalam pelayanan gerejawi Homiletika itu adalah Sebuah ilmu Teologi atau pelajaran Tentang Bagaimana Mempersiapkan Dan Mempresentasikan Khotbah Makanya Ilmu berkhotbah itu juga disebut Ilmu homiletika ya Tapi intinya Sebetulnya Kalau Homiletika itu adalah Ilmu Cakap-cakap Lalu Lebih difokuskan Kepada Bercakap-cakap Tentang Kebenaran Firman Tuhan Apa itu Firman Tuhan Ya Alkitab Ya Alkitab Perjanjian lama Dan Perjanjian baru Ngomong-ngomong Mengenai Ilmu Berkhotbah Yang saya pelajari Adalah Yang Dipelajari Dalam Dalam Studi teologi Adalah Bahwa Homiletika Itu adalah Sebuah bidang Pembelajaran Bagaimana Mempersiapkan Khotbah Ya Bagi kamu-kamu Yang rindu Jadi pengkhotbah Bagaimana Jadi pengkhotbah Yang sukses Kan semua Pengen Jadi sukses Ya Sukses Berkhotbah Itu Ada Ada Memberi Kesimpulan Begini Dimulai Dari Karakter Dulu Sebetulnya Karakter Ya Karakter Kalau kita Jadi pengkhotbah Bercakap-cakap Firman Karakter Firman Firman Itu Menjadi Satu Dengan Kita Karakter Ditambah Dengan Persiapan Yang Memadai Persiapan Yang Memadai Persiapkan Firman Tuhan Lalu Dilingkupi Oleh Kuasa Rok Kudus Dilingkupi Oleh Kuasa Rok Kudus Kamu Pasti Jadi Seorang Yang Bercakap-cakap Dengan Baik Dari Firman Tuhan Itu Kalau Kalau Mau Jadi pengkhotbah Yang baik Ini Pesan Bagi Teman-teman Bagi Kawanku Yang Sudah Jadi Gembala Jadi Mau Jadi Pengkhotbah Tidak Harus Selalu Menggeleka Ini Bercakap-cakap Seperti ini Sudah Masuk Dalam Dalam Kategori Berhumilia Menyampaikan Firman Ya Karakter Memang Itu Yang Paling Kuat Karakter Itu Apa Kita Karakter Itu Dari Kita Muncul Buah Muncul Buah Roh Kudus Iya Buah Roh Kudus Itu Karakter Karakter Kristus Itu Muncul Kemudian Persiapan Kalau Menjadi Pengkhotbah Yang Baik Persiapah Belajar Jangan Sembarang Sampaikan Ayat Ayat Ya Harus Mengerti Alkitab Itu Latar Belakang Latar Belakang Alkitab Ini Ya Ini Kan Ada Ada 66 Kitab Itu Harus Dipelajari Ini Sudah Ditulis Lama Jadi Ditulis Dalam Kurun Waktu Cukup Lama 1600 Tahun Itu Harus Dibaca Latar Latar Belakang Ya Sejarahnya Lalu Kalau boleh Bahasanya Bahasanya Bahasa Ya Dipelajari Supaya Tidak Salah Menyampaikan Firman ini Lalu Kemudian Juga Presentasi Tapi Terlebih Daripada Itu Sebetulnya Adalah Penyampa Penyampa Firman Tuhan Ya Dan Itu Juga Tetap Menjadi Pergumulan Termasuk Pergumulan Saya Supaya Di Urapi Disertai Dan Dikuasai Oleh Rok Kudus Bagaimana Supaya Dikuasai Rok Kudus Ya Hubungan Kita Dengan Rok Kudus Harus Selalu Baik Jangan 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 Ada Yang Hindrance Jangan Ada Yang Menghalangi Jangan Ada Yang Membatasi Pengurapan Tuhan Itu Pada Orang Orang Yang Menyampaikan Firman Tuhan Saya Percaya Bahwa Hubungan Kita Dengan Rok Kudus Selalu Selalu Baik Ada Ada kata-kata Yang Baik Juga Bagaimana Kita Kalau Sudah Baca Firman Firman Tuhan Itu Harus Kita Kerjakan Dulu Kita Lakukan Kita Alami Maka Kalimatnya Dibuat Begini Percakapkan Apa Yang Kamu Sudah Lakukan Percakapkan Apa Yang Kamu Sudah Lakukan Bukan Bukan Lakukan Apa Yang Kamu Sudah Percakapkan Artinya Apa Kalau Ada Sesuatu Yang Kita Sudah Lakukan Itu Yang Kita Percakapkan Atau Khutbah Apa Yang Kamu Sudah Lakukan Itu Maha Penting Sukses Kita Sebagai Pemberita Firman Tuhan Dan Mudah Enggak Mudah 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 Sulit Sebab Untuk Melakukan Semua Firman Tuhan Ini Memang Mudah Mudah Sulit Bagaimana Kita Harus Mengubah Mindset Kita Terus Setelah Kita Baca Firman Setiap Apa Yang Kita Dengar Baru Kita Alami Dan Itu Menjadi Kehidupan Kita Memang Tidak Mudah Saya Sebut Itu Mudah Mudah Sulit Tapi Kalau Kita Sungguh Berserah Sama Tuhan Dan Kita Rindu Dipakai Oleh Tuhan Tuhan Pakai Kita Ya Itu Sangat Penting Pada Hari Ini Sahabat Sahabatku Jemaat Yang Dicintai Tuhan Saya Mau Baca Firman Tuhan M 118 Ya M 118 Di Hari Sabtu Ini Dan Masmur 118 Itu Ada 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 29 Ayat Ya 9 Ayat Kita Tidak Semua Baca Pada Hari Ini Tapi Saya Akan Membaca Ayat 1 Sampai 14 Ya Haleluya Jadi Masmur 118 Saya Buka Kacamata Ini Kalau Saya Sudah Lama Pake Kacamata Ya Sejak Umur 17 Tahun Ya Jadi Sekarang Kalau Sudah Seperti Ini Kada Nya Kalau Baca Ayat Seperti Ini Harus Buka Kacamata Jadi Kita Taruh Kacamata Dulu Taruh Kacamata Ini Nah Sekarang Kita Baca Nyanyian Puji Pujian Masmur Masmur 118 Ayat 1 Sampai Ayat Yang Ke 14 Bersyukurlah Kepada Tuhan Sebab Ia Baik Bahwasannya Untuk Selama Lamanya Kasih Setianya Biarlah Israel Berkata Bahwasannya Untuk Selama Lamanya Kasih Setianya Biarlah Kaum Harun Berkata Bahwasannya Untuk Selama Lamanya Kasih Setianya Oh Haleluya Biarlah Orang Yang Takut Akan Tuhan Berkata Bahwasannya Untuk Selama Lamanya Kasih Setianya Dalam Kesesakan Aku Telah Berseru Kepada Tuhan Tuhan Telah Menjawab Aku Dengan Memberi Kelegaan Tuhan Di pihakku Aku Tidak Akan Takut Oh Haleluya Tulang lagi Tuhan Di pihakku Aku Tidak Akan Takut Apakah Yang Dapat Dilakukan Manusia Terhadap Aku Tuhan Di pihakku Oh Haleluya Dua kali Buat Menolong Aku Aku Akan Memandang Rendah Mereka Yang Membenci Aku Lebih Baik Berlindung Pada Tuhan Daripada Percaya Kepada Manusia Wah Lebih Baik Berlindung Pada Tuhan Daripada Percaya Kepada Para Bangsawan Segala Bangsa Mengelilingi Aku Demi Nama Tuhan Sesungguhnya Aku Pukul Mereka Mundur Mereka Mengelilingi Aku Ya Mengelilingi Aku Demi Nama Tuhan Sesungguhnya Aku Pukul Mereka Mundur Mereka Mengelilingi Aku Seperti Lebah Mereka Menyalah Seperti Api Duri Demi Nama Tuhan Sesungguhnya Aku Pukul Mereka Mundur Aku Ditolak Dengan Hebat Sampai Jatuh Tetapi Tuhan Menolong Aku Tuhan 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 Kekuatanku Dan Masmurku Ia Telah Menjadi Keselamatanku Bersyukur Bersyukurlah Give Thanks To The Lord For His Love Is Endures Forever And Ever Bersyukur Berterima Kasihlah Kepada Tuhan Bahasa Tobanya Manduk Mauliyate Tuhan Jawaba Terima Kasih Tuhan Thank you Lord Oh Hallelujah Syukur Tuhan Kenapa Harus Bersyukur Dua Tiga Kali Tiga Ayat Berapa Ayat Disebut Ini Satu Dua Tiga Empat Empat Ya Disebut Bersyukurlah Kepada Tuhan Sebab Ia Baik Ada Nyanyanya Itu Kan Bersyukurlah Kepada Tuhan Sebab Dia Baik Sebab Dia Baik Bahasanya Untuk Selamanya Sebab Dia Baik Sebab Dia Baik Baik Bersyukurlah Baik 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 Selamanya O hai Baik bits Baik Baik atlini Baik 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 ku bersyukur ku bersyukur Tuhan ku bersyukur Tuhan ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku ku bersyukur ku bersyukur Tuhan selamat pagi Elisabeth Yomi Haleluya Amin Amin Selamat pagi ya Selamat pagi ya Ros Maida Selamat pagi Amin Haleluya Dayana Haleluya baik pagi ya Selamat pagi Pak Domingos ini sahabat yang setia ini Domingos serasa di kampung ratahan sekarang musim apa sekarang ini ratahan ya musim rambutan musim musim durian atau musim cingkai atau musim vanili eh vanilla puji Tuhan pokoknya apapun ya apapun panen kita pokoknya bersyukurlah bersyukur 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 ku sembah ku sembah ku sembah dan ku sembah selama hidupku ku sembah kau Tuhan bersyukur 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 bersyukurlah bersyukur karena kasih setianya bersyukur 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 bers Syukur, syukur, ku bersyukur Syukur, 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 syukur Tuhan Syukur, ku bersyukur Syukur, ku bersyukur Syukur, ku bersyukur Syukur, 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 syukur padamu Tuhan Syukur, ku bersyukur Syukur, ku bersyukur Syukur, ku bersyukur Syukur, 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 syukur padamu Haleluya Terima kasih Terima kasih ya Tuhan Syukur, 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 syukur padamu Haleluya Saya pernah mendengarkan nasehat seperti ini Ini waktu dari dulu ini Saya dengar nasehat yang bagus Nasihat itu begini Kalau kamu mau hidup di dunia ini dengan baik Tiga kata ini kamu harus hafal dan lakukan Pertama Syukur Syukur Atau Terima kasih Nomor dua Tolong Tolong Bahasa 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 sana apa Kosana Lalu Lalu Kata Maaf Cuma saya pelajari-pelajari Tidak semua suku Di Indonesia ini Ada kata maaf Tidak semua Tidak semua suku di Indonesia ini Kata maaf Atau sorry Itu Atau Ampun Maaf itu Tidak semua Tidak semua Punya Saya cari-cari misalnya di kamus bahasa Bahasa Toba ya Apa Apa artinya Maaf Maaf itu apa Ya ada yang bisa kasih Ada yang bisa kasih masukan Tidak sama aku Ya teman-teman yang berbahasa Toba Misalnya kalau kita Salah ya Salah sama seseorang Salah ke Tuhan Lalu kita bilang Maaf Gitu Apa 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 katanya Ya Saya pelajari hampir di bahasa daerah Agak kurang ya Kata maaf Makanya kadangkala orang suka minta maaf Tapi syukurlah ada bahasa Indonesia Ya Bersyukur Berterima kasih Manduk Maulia Ate Terima kasih Thanks Thank you Thank you Lord Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bersyukurlah Ya Bersyukurlah Kepada Tuhan Sebab Ia Baik Kawasannya Untuk selama-lamanya Kasih setianya Lalu Ini Ada penekanan Penekanan Kata ya Ini Memang Masmur ini Dia kan Syair-syair ya Biarlah Israel Ya Sebuah bangsa Biarlah Israel Berkata Bawasannya Bawasannya Untuk selama-lamanya Kasih Setianya Lalu Ayat 3 Biarlah kaum Harun Sabit kaum Harun Orang-orang yang Melayani Di rumah Tuhan Dikema Dikema suci Dikema Pertemuan Yang Tuhan Sudah Buat Orang-orang yang Membakar Kupa Di Mesbah Tuhan Itu Orang Harun Orang-orang yang Memercihkan Darah Perjanjian Itu Kaum Harun Imam Imam Menyampaikan Doa Kepada Bapak Lalu Bersyukur Bersyukur Bawas Sama Bawasannya Untuk selama-lamanya Kasih setianya Lalu Biarlah Orang yang Takut Akan Tuhan Orang yang Takut Akan Tuhan Semua orang Semua orang Yang takut Akan Tuhan Kamu takut Nggak sama Tuhan Oh syukurlah Puji Tuhan Maaf Kadang-kadang orang Nggak takut Sama Tuhan Nggak Nggak hormat Sama Tuhan Ya Tuhan Sangat berpesan Dalam hukumnya Itu kan Jangan sembarang Sebutkan Nama Tuhan Takut Hormati Tuhan Ya Dalam praktekan Untuk takut Sama Tuhan Itu kan Agak Tadi saya katakan istilah Sulit-sulit Gampang Hormati Tuhan Biarlah Orang yang Takut Akan Tuhan Berkata Bahwa Sanya Untuk Selama-lamanya Kasih setia Kesimpulan saya Adalah Siapa yang harus Bersyukur itu Ya Semua orang Harus bersyukur Semua kita Saya dan Engkau Aku dan Engkau Kita harus Bersyukur 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 6 Dan 7 Itu Di Dan seterusnya Alasan-alasan kita Bersyukur Apa Alasan kita bersyukur Dalam ayatnya Yang kelima Karena Dalam kesesakan Aku telah berseru Kepada Tuhan Tuhan Menjawab aku Dan memberi kelegaan Dunia ini sesak Ada yang sesak Nafas Enggak enak itu Kalau sesak Nafas ya Itu enggak enak Kalau kita sesakan Aduh Yang paling kita butuhkan Apa tolong Supaya saya ini Lega Beratnya Ya Jadi Kalau kita Berseru Pada Tuhan Dalam kesesakan Ketika kita sesak Oh Tuhan Iya Tuhan kasih Kelegaan Bersyukur Kalau ada lagi sesakan itu Aduh Berat sekali ya Berkeringat Apa itu Wah Kalau Kita Lega Kalau kita Bernafas dengan baik Bersyukur lah Kalau masih bisa bernafas ya Ya Masalah yang paling Katanya Kalau ada itu Penyakit covid Melanda orang Bernapas susah Dia harus butuh Oksigen Aduh Kalau kita lihat orang-orang menderita itu Kasih Aduh Bersyukur Lalu Kenapa kita bersyukur Tuhan di pihakku Tuhan di pihak kita Haleluya Kalau Tuhan di pihak kita Aku Tidak takut Apapun yang dibuat orang Kepadaku Aku Tidak takut Tuh Tuhan berpihak gak sama kita Tuhan di pihakku Ya Kalau ada di sana musuh Seperti Guliad yang dihadapi oleh Raja Daud waktu masih muda Di sana Guliad dan semua pasukan-pasukannya yang menakutkan dengan pedang Tombak Dengan perisai Dengan Pakaian perang Lalu di sebelah sini Di pihak sini Ada orang Israel Di gunung sana musuh Di gunung sini ada orang Israel Ya Aduh kekuatan Lalu saling mengejek Pihak mana yang menang Pihak sana mulai ejek nama Tuhan Coba kalau kamu hebat Kirim satu orang untuk lawan aku Hei Daud yang masih muda Dia dengarkan perkataan ini Kuklingnya gak tahan Siapa itu orang yang mengejek Arah Israel Wah saya harus lawan dia Daud Hei Jangan Jangan sejago Pulang Kau Dia jaga itu Domba yang Beberapa ekor itu Tapi Daud Aduh Tidak tahan dia Karena di hatinya ada Tuhan Di hatinya ada Tuhan Dia tidak tahan Mendengar ocehan Para musuhnya Dan karena Daud merasa Dia di pihak Tuhan Kisah selanjutnya kan kita lihat Dia tinggalkan Anding Domba yang di peliharanya itu Dia ambil batu dari sungai batu licit Dan dia menghadapi musuh itu Tuhan di pihak dia Dan dia berkata Engkau menghadapi kami Dengan lembing Dengan tobak Tapi aku datang menghadapi engkau Bukan dengan kekuatan Bukan dengan lembing Tapi aku datang menghadapi Demi nama Allah Israel Tuhan di pihakku Kata Daud Tuhan di pihakku Aku tidak takut Ayo Dari mana datang ketakutan Karena kita itu tidak di pihak Tuhan Yang paling kuat itu tidak bersama-sama dengan kita Ya Kalau Tuhan bersama dengan kita Dia di pihak kita Kita Seorang anak yang masih kecil Yang digendom oleh orang tuanya Dia nyaman Tidak takut Kalau dia bersama dengan bapaknya Haleluya Tuhan di pihakku Tuhan di pihakku Di pihak kita Dia tidak diam-diam Tuhan kita tidak diam-diam Tapi Tuhan di pihak kita Dia datang menolong kita Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku Apa kamu Kamu tidak berdaya Pulang kamu ke sana Kamu sojaku Tapi karena Tuhan di pihak kita Seperti Daud Yang menghadapi lawannya Dan dia mengakui begini Lebih baik It's better Lebih baik Berlindung pada Tuhan Daripada percaya pada manusia Manusia itu Ya Boleh kita percaya Tapi ada yang lebih baik Lebih baik Berlindung pada Tuhan Daripada percaya kepada manusia Nomor 2 Lebih baik Berlindung pada Tuhan Berlindung pada Tuhan Daripada percaya kepada para bangsawan Tokoh-tokoh bangsa yang hebat Yang merasa kuat Lebih baik Berlindung pada Tuhan Engkau perlindunganku Tuhan Engkau perlindunganku Tuhan Lebih baik Di tengah-tengah bangsa-bangsa Mengelilingi kita Mengelilingi aku Oh tapi demi nama Tuhan Sesungguhnya aku Pukul Mereka mundur Oh mereka mengelilingi aku Mengelilingi aku Demi nama Tuhan Sesungguhnya aku Pukul Mereka mundur Mereka mengelilingi aku Seperti lebah Yang ingin menyengah Oh seperti api duri Demi nama Tuhan Sesungguhnya aku Pukul Mereka mundur Dan Aku ditolak dengan hebat Sampai jatuh Didorong Sampai jatuh Terjerembab Tapi Tuhan menolong Dia pegang tangan kita Berdiri nak Berdiri nak Kata Tuhan Tuhan menolong kita Itu sebabnya Tuhan itu kekuatanku Dan mesmurku Dia telah mencari Keselamatanku Bahwa Tuhan juga Penolongku Penolongku Bahwa Tuhan juga Di pihakku Bahwa Tuhan juga Kekuatanku Penolongku Ya itu Aku Dan penyelamanku Aku percaya Akan dia Sampai bisa Tuhan 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 akan dia penghiburanku empat perlindungan yang tinggi segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu hanyalah untukmu segala pujian dan kemuliaan kini ku persempakan dihadapanku Tuhan Bapak hamba berdoa buat semua teman-temanku dimanapun mereka berada di berbagai pelosok tanah air Indonesia dan apapun profesi pekerjaan kalau ada diantara mereka sedang dijorokin sedang didorong ditolak dan hampir jatuh Bapak tanganmu menopang mereka oh kami berpihak dengan engkau dan engkau di pihak kami kalau Tuhan bersama kami kami lebih dari pemenang kalau Tuhan bersama dengan kami kami akan melihat kemuliaan Tuhan Bapak bukan kami bukan pada kekuatan kami tapi Tuhan karena itu Tuhan kami hormati engkau kami tinggikan engkau ampuni segala kekurangan kami kalau sering menyingkirkan engkau di dalam segala sesuatu hari ini Tuhan kami mengundangkan Kau lagi Tuhan hadir Tuhan beserta dengan kami beserta dengan kami jangan biarkan kami berjalan sendiri hamba berdoa buat semua anak-anakmu dimanapun mereka berada jamah Tuhan nyatakan kuasamu Bapak kalau ada hatimu tersakiti oleh segala tindakan-tindakan kami ampuni kami kuduskan kami di hadapan Tuhan semua pelayan-pelayan Tuhan hamba-hamba Tuhan khususnya hamba berdoa buat semua cabang-cabang pelayanan hamba-hamba Tuhan yang Tuhan dan percayakan untuk dimentor dimimbing dimanapun mereka berada Bapak biarlah kami terus punya karakter berpihak dengan Tuhan saja tidak berpihak pada kepalsuan tidak berpihak pada kesalahan berpihak kami pada yang benar dan jika Tuhan yang benar bersama dengan kami kebenaran itulah memerdekakan kami berkati semua hamba-hamba mu dimanapun mereka berada berkati Tuhan berkati tidak satu pun mereka yang terluput dari kasih karunia Tuhan dan dalam nama Tuhan Yesus kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kami sekalian haleluya haleluya amin amin Tuhan Yesus memberkati selamat pagi good morning berkatilah kita sekaliannya dan jangan lupa saya lakukan semuanya ini karena I love you aku mengasihimu dalam nama Tuhan Yesus Kristus Shalom bye-bye sampai jumpa haleluya 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 haleluya